Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Pada video kali ini saya akan memberikan Tutorial cara menulis Tulisan tebal Yang tercetak tebal, tercetak miring Maupun tercetak yang ada garis bawah Di google form Teman-teman sudah paham tentang google form Yang dimana di dalam penulisan Soalnya maupun Jawabannya itu Tidak ada untuk format Cetak tebal, cetak miring dan Garis bawah Untuk cara menulis Tebal, miring maupun garis bawah itu ada Tricknya, nah pertama biasanya Untuk tulisan yang tercetak Tebal, miring atau garis bawah Itu pakai snipping tool, jadi nanti pakai manual Kita buat Gambar pakai snipping tool Atau bisa juga menggunakan Latex, tapi nanti Hasil dari latex itu tetap hasilnya berupa Gambar, jadi tetap nanti bentuknya gambar Cuma tulisannya dalam bentuk latex Nah, kali ini Saya akan memberikan tutorial Ada cara lain Selain dua cara yang ini Yaitu menggunakan Website Bantu Jadi supaya nanti Tulisannya tercetak tebal Tulisannya tercetak miring Maupun tulisannya tercetak Di garis bawah Oke, sekarang saya punya beberapa soal seperti ini Ada yang di cetak miring Seperti ini Ada yang cetak tebal Ada yang di garis bawah Sekarang saya buka Google Drive Untuk membuat Google Formulir Saya buat Google Formulir dari awal Silahkan masuk ke Google Drive Terus ini saya punya Salah satu folder Cetak tebal, miring, garis bawah Terus kita buat Google Formulir Saya klik Di sini buat dan bagikan saja langsung Tidak apa-apa Dan nanti akan terbuka jendela baru Untuk mengisi atau membuat Ulangan atau soal-soal di dalam Google Formulir Nah, untuk judulnya silahkan di edit Boleh Misalkan Contoh soal Nah, contoh soal misalkan ya Nah, sekarang di bagian pertanyaan Nah, tadi sudah ada beberapa pertanyaan Seperti ini ada tiga ya Tiga pertanyaan Nanti saya buat tiga pertanyaan Yang pertanyaan pertama adalah Ada cetak miringnya Di sini ya Ini tulisan atau kalimat pertanyaannya Saya kopikan Saya masukkan ke Google Form Ini sudah muncul Nah, sudah ada pertanyaannya Kemudian di Dalam Pilihan jawabannya Ada yang tercetak miring Nah, seperti ini Kalau kita pasta manual Seperti ini Ini kan tetap tulisannya biasa Tulisannya biasa Tidak miring Jadi Di sini pun tidak ada Tombol untuk memiringkan Itu tidak ada Nah, caranya Kita tulis dulu semuanya ya Semuanya Semua pilihan jawaban yang ada Kita tuliskan di sini Baru nanti kita setting Supaya cetak miring Oke, ini saya tulis dulu Di semua pilihan jawaban yang ada Kemudian yang hurufnya Kapital ini saya miringkan Nah, caranya Supaya miring Ini sudah saya siapkan Satu buah link Untuk menjadikan tulisannya itu Tercetak miring Saya buka ya Saya copy linknya Untuk link ini nanti saya Taruh di deskripsi Silahkan nanti Bapak Ibu Cek saja Lalu saya buka Websitenya Nah, seperti ini Tulisannya atau judulnya adalah Italic Text Generator Nah, tadi Yang dimiringkan itu Text yang mana Text yang nomor Pertama ini adalah Yang ini Yang praktek ya Tulisan praktek kita miringkan Berarti Tulisan praktek kita copykan Lalu kita taruh ke sini Nah, di bagian normal text Ke here Nah, terus di paste Atau tulis manual Juga tidak apa-apa Praktek Nah, maka di sebelah Kanannya akan muncul Beberapa pilihan Ada italic Ada cursive Ada script Ada italic Bold Dan seterusnya Ini banyak ya Nah, silakan dipilih Mau kita mau ambil yang mana Mau yang italic biasa Mau yang seperti ini Atau yang script Atau yang bold Bebas Ya, terserah kita mau ambil yang mana Misalkan saya ambil yang Oh ini Yang italic bold ya Yang italic bold yang ini Saya copykan Saya copykan Atau ctrl c Klik kanan copy Sama saja Lalu saya paste Atau kembalikan ke dalam Google formulir ini Saya paste langsung Jadinya seperti ini Nah, ini kan Nah, jadi Dr. Yosi membuka praktek Nah, tulisan prakteknya Itu tercetak miring Sesuai dengan pertanyaannya ya Nah, untuk yang Jawabannya kedua Ketiga Dan keempat Caranya sama Jadi, kita Kopikan Text yang mau kita miringkan Lalu kita paste Kedalam link Yang sudah saya sediakan Untuk yang italic Kemudian pilih Font mana Atau tulisan mana Yang akan kita Taruh di dalam Soal tadi Misalkan yang Italic bold yang ini ya Yang sama dengan yang tadi Saya copykan Lalu saya paste Di sini Nah Ini kan jadinya miring Terus Ini apotek juga sama Ketik manual bisa di sini Apotek Nah, seperti ini Lalu saya copykan Textnya Saya taruh sini Nah, ini kan jadinya miring Terus yang Keempat adalah Risiko Oke, saya ketik manual saja Risiko Terus tinggal kita copy saja Ctrl C atau copy Terus kita paste di sini Oke, selesai Jadi Kita sudah membuat Atau Memiringkan Tulisan yang ada di Google Form ini Ini tidak harus di Apa ya Di jawabannya Bisa juga Yang disoal juga bisa Misalkan Dijetak miring Miringnya itu Nanti tulisannya miring Bisa Misalkan seperti ini Miring Lalu saya Copy yang ini Lalu saya masukkan ke sini Sudah Ya, seperti ini Jadi Di soalnya pun Tulisannya Miringnya adalah Text yang miring Jika kita preview Preview Itu nanti tetap Ini kan Ada miring-miringnya ini Miring Ini miring Ini miring Ini miring Ini yang lainnya Itu adalah Normal biasa Seperti itu ya Jadi cara membuat Text yang miring Oke, sekarang berikutnya Yang Text Soalnya tadi adalah Tebal Nah, tebal Ini saya buka Google Form lagi Yang ini Terus saya buat Pertanyaan lagi Satu lagi Untuk yang tercatat tebal Nah, ini untuk pertanyaannya kedua Saya copykan saja Ini pertanyaannya Saya masukkan ke sini Nah, terus Yang tercatat tebal Adalah tulisan Merupakan Nah, yang ini Nah, untuk tercatat tebal Itu linknya berbeda Silahkan nanti Bisa di copy saja Seperti ini Untuk linknya Sudah ada di deskripsi ya Nanti silahkan Bapak Ibu Atau teman-teman Kopikan saja langsung Nah, ini Bold Text Generator Bold berarti Cetat tebal ya Yang tercatat tebal Adalah tulisan Merupakan Kita tulis manual di sini Atau kopas dari Soal tadi Gak apa-apa Merupakan Nah, seperti ini Tulisan merupakan Sudah jadi Atau sudah ditulis di sini Maka di sebelah kanannya Muncul ada Bold Ada Bold Science Ada Italic Bold Dan seterusnya Kita ambil yang mana Bebas ya Misalkan yang Ini Bold Sheriff Saya copykan Atau klik kanan copy Lalu saya masukkan ke sini Ke soal Lalu paste Atau Ctrl V Maka otomatis akan Menjadi Debal Seperti ini ya Nah, untuk pilihan jawaban Silahkan disesuaikan dengan soalnya Bisa ya Ini misalkan Saya Kopikan ke Kunci jawaban Atau ke pilihan jawaban ya Saya masukkan ke sini Nah, seperti ini Kata ulang Kata kerja Kata khusus Kata hubung Nah, jadi di dalam Soalnya Itu ada yang tercatat Debal Karena di sini Pertanyaannya adalah Kata yang dicetak tebal Pada kalimat di atas Termasuk Nah, seperti itu ya Jadi ada Tebalnya Ada tebalnya Nah, sekarang yang terlahir Yang terlahir adalah Tercetak Garis bawah Nah, sekarang garis bawah Saya buat pertanyaan yang baru Kemudian Saya tulis Atau saya copykan Pertanyaannya Seperti ini Atau klik kanan copy Bisa Saya pastikan ke Google Form Terus kemudian Untuk pilihan Jawabannya Saya copykan Sekalian saja Saya copy Saya paste ke sini Nah, oke Sekarang yang digarisbawahi Adalah tulisan Di laboratorium ini Nah, yang ini Tulisan di laboratorium ini Ini yang digarisbawahi Nah, untuk garis bawah Itu juga linknya berbeda Sudah saya taruh di Deskripsi juga Silahkan nanti bisa di Kopas saja Untuk alamat linknya Terus saya Buka browser Atau buka tab baru Terus saya Akses Linknya Terus di sini Tulisannya adalah Underline generator Berarti di garis bawah Nah, untuk yang di garis bawah Tadi Untuk tulisannya adalah Di laboratorium ini Saya copykan Atau klik kanan copy Saya masukkan ke link Yang tadi Yang sudah saya siapkan Saya tulis di laboratorium ini Oke, seperti ini ya Nah, di sebelah kanannya Tulisannya adalah yang ini Ada Ini Ada textnya yang ada Garis bawahnya Tinggal kita copy saja Klik kanan copy Atau ctrl c Sama saja Terus selanjutnya Saya masukkan ke dalam soal Saya Paste Atau ctrl Maka otomatis Maka otomatis Akan menjadi Garis bawah Ada garis bawahnya ini Nah, kalau sudah Ya, berarti Soalnya Itu sudah sesuai Ada yang di garis bawah Ada yang di cetak tebal Ada yang di cetak miring Jika kita preview Atau kita tampilkan Ya Maka otomatis sesuai Ada yang miring Ya, ada Ada yang garis bawah Ya, ada yang tebal Ya, ada Seperti ini Tebal ya Ada yang di garis bawah juga Nah, seperti ini Berarti untuk Di Google Form Sudah jadi ya Untuk penulisan miring Maupun cetak tebal Maupun cetak garis bawah Nah, silakan Bisa dipraktikan sendiri Untuk cara Menulis Bentuk Cetak miring Maupun tebal Maupun garis bawah Di dalam Aplikasi Google Formulir Dan semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Oke, terima kasih Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh